Bencana tanah longsor terjadi di kota barat Laut Cina. Menelan korban sebanyak 127 orang, sementara 2.000 lainnya hilang. Kini regu penyelamat sedang mencoba untuk menemukan yang masih hidup. Namun kerusakan yang terlalu hebat membuatnya sulit untuk menggunakan mesin-mesin berat pada operasi penyelamatan. Menurut laporan lokal, longsor terjadi akibat hujan sangat deras di wilayah yang berbukit tandus dan curam. Longsoran menghantam stasiun hidroelektrik, memutuskan haliran listrik. Bencana ini diawali oleh hujan lebat dan banjir di seluruh Cina, terutama menghancurkan daerah selatan dan tengah, dan perlahan merayap ke wilayah utara. Negara-negara tetangga juga mengalami cuaca parah. Misalnya Pakistan, yang menderita banjir dengan korban meninggal dunia sebanyak 1.600 orang. Badai telah membunuh lebih dari 1.400 orang di Cina tahun ini. Terima kasih telah menonton!